Pemirsa sudah dilakukan perawatan selama 6 hari, kondisi Presiden Ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, terus membaik. Bahkan tumor di tubuh Habibie dikabarkan menghilang. Sejumlah kerabat, hari ini menyingkuk Presiden Indonesia Ketiga, B.J. Habibie, yang dirawat di RSPAD Gatos Broto, Jakarta. Selain keluarga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menjenguk. Pratikno mengatakan kondisi Habibie terus membaik, bahkan ahli pembuat pesawat ini sangat antusias dalam bercerita. Dan rencananya, hari ini tim dokter akan kembali melakukan pemeriksaan, namun Habibie belum diizinkan pulang, karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter ke Presidenan. Perusahaan menjenguk beliau, jadi seperti biasa lah beliau sangat antusias, saya tunjukkan ya. Ini foto saya dengan beliau ini. Ini lho, ini foto saya dengan beliau ini. Lagi bercerita, bercerita macam-macam lah beliau ini menunjukkan HP-nya, beliau menunjukkan foto-foto ya. Jadi, jadi apa, baguslah kondisinya, sangat sehat. Jadi, tim dokter ke Presidenan juga sedang rapat dan menjelaskan. Nanti, nanti apa namanya, lalu penjelasan medisnya ya tim dokter ke Presidenan. Terima kasih telah menonton!